You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mali berdoa sebelum membaca merenungkan firmannya. Biarlah kerinduan kami seperti yang kami baru saja nyanyikan, mengiringmu seumur hidup kami. Masuk di dalam rencanamu yang indah bagi kami. Biarlah sungguh ini menjadi kerinduan setiap kami. Anak-anak Tuhan yang sudah kau tebus, kau selamatkan, supaya pada akhirnya bukan rencana kami semata-mata ya Tuhan. Tetapi kami boleh melihat rencanamu yang digenapi di dalam hidup kami. Menyerahkan waktu ke depan Tuhan yang memimpin, hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, tolong kami Tuhan. Pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Amin. Shalom, teman-teman, selamat malam semua. Bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Dan ini tema yang sebenarnya menarik sekali untuk didiskusikan, dan ya saya pikir harus didiskusikan sebenarnya ya. Jadi, kalaupun malam hari ini mungkin abang akan menyampaikannya satu arah, tetapi kalian bisa nanti mendiskusikannya dengan teman di KTB, di kelompok kecil, dengan orang-orang yang mungkin kalian percaya, untuk juga menjadi sebuah pergumulan bersama ya. Nah, waktu bicara what is my calling, sebelum masuk ke bagian itu, saya ingin kita melihat lebih mendasar terlebih dahulu tentang mengetahui kehendak Allah. Jadi, kenapa abang merasa itu penting? Karena sebenarnya dasarnya, kalau kita bilang, Tuhan apa sih callingku? Saya akan seperti apa ke depan? Sebenarnya salah satu pertanyaan yang paling dasar adalah, Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu? Bagaimana saya bisa tahu itu yang Tuhan mau? Nah, karena itu, abang akan mulai dengan mengajak kita melihat beberapa prinsip penting di dalam kekristenan berkaitan dengan hal ini. Nah, yang menarik pertama kali, kalau kita melihat apa yang Alkitab sampaikan, bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan manusia. Sejak awal kitab kejadian, kitab yang mencatat awal mula segala sesuatu, termasuk awal mula manusia, kita membaca di kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, dan dikatakan, ayat 27, diciptakan menurut gambar Allah. Jadi manusia adalah ciptaan Allah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah atau menurut gambar Allah. Itu istilah yang digunakan. Sejak awal penciptaan, manusia bukan makhluk yang independen. Nah, ini mesti kita hayati. Kita bukan makhluk yang independen, kita makhluk yang eksistensinya bergantung kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara, Tuhan apa sih yang sebenarnya aku rindu ke dalam hidupku gitu ya, kadang-kadang kita merasa begini, ini rencanaku, Tuhan ini, tolong ACC ya. Seringkali cara pandang kita adalah, ini rencanaku, Tuhan tolong ACC. Tetapi kalau kita menghayati kita ini ciptaan, dari mana sebuah atau seorang suatu ciptaan mendapat tujuannya? Saya ingat kalau misalnya kita beli benda elektronik, teman-teman, maka waktu kalian beli benda elektronik itu biasanya disertai dengan buku panduan, buku manual. Siapa yang keluarin buku manual itu? Pabriknya. pabriknya, penciptanya yang mengeluarkan buku manual itu. Jadi sebenarnya secara khusus, kalau kita melihat dalam dunia cipta-mencipta, begitu ya, maka tujuan dari sebuah benda yang dicipta tidak terletak pada benda itu. Tetapi kepada penciptanya. jadi kalau kita mengakui dengan kerendahan hati tentunya harus belajar percaya dan mengaku Tuhan, aku ciptaanmu, maka sebenarnya bukan apa yang aku mau. harusnya untuk mengetahuinya ya, kita lihat apa yang Tuhan mau. Jadi gambarannya begini sebenarnya, teman-teman. Ini premis dasar yang harus kita clear up di pikiran kita. Bukannya kita punya rencana, lalu kita minta Tuhan ayo dong masuk di rencanaku. Tetapi sebenarnya Tuhan yang punya rencana, dan Tuhan menciptakan kita masuk dalam rencananya dia. Wah, ini gambarannya kayak apa ya? Mungkin gambarannya gini deh. Pada suka drakor nih kayaknya ya. Perempuan-perempuan drakor nih ya. Racket boys, racket boys ya. Lagi heboh gitu ya. Nah, bayangkan misalnya ada penulis naskah terkenal drakor dan sutradara terkenal datang cari kamu. Wah, lalu kemudian dicari orang untuk main di drama, yang akan ditampilkan tahun depan. Sudah mulai proses syutingnya nih. Wah, dan ternyata kamu terpilih jadi pemeran utama. Wah, kamu jadi pemeran utama. Maka dikasihlah naskahnya sama kamu. Kamu harus baca naskahnya, naskah yang dibuat oleh penulis naskah. Kamu harus mengikuti direction dari direkternya, dari sutradaranya. Nah, teman-teman, maka kalau kamu mau menjadi pemain drama yang baik, yang berhasil, ya ikuti naskahnya. Jangan bikin cerita sendiri gitu, depan kamera bikin cerita sendiri gitu ya. Enggak. Kamu harus ikuti naskahnya. Jadi sebenarnya, it's not your story. Ini adalah cerita dari sang penulis naskah. Dan dia yang sedang mengundang kamu masuk melakoni ceritanya. Nah, saya menghayati, kita punya penulis naskah agung, yaitu Allah. Dan Allah yang mengundang kita masuk di dalam ceritanya. Sehingga sebenarnya bukan cerita kita. This is not my story. This is not your story. This is not our family story. This is God's story. Dimana Tuhan mengundang kita masuk ke dalam kisahnya. Jadi, sebenarnya indah sekali ya, walaupun mungkin banyak orang yang dalam situasi sekarang, wah, kalau kita dicipta Tuhan, berarti Tuhan sewenang-wenang dong sama kita ya. Tidak demikian. God created man in his own image. Yang lebih indah lagi bahwa, nah, ini fakta berikutnya ya, bahwa Tuhan rindu punya personal relationship dengan kita. Tuhan ciptakan kita supaya kita memiliki relasi dengan dia. Dia bukan hanya pencipta yang menciptakan, lalu kemudian neken-neken kita gitu ya, diktator harus lakukan. Tetapi dia memiliki relasi yang indah dengan kita. Dia membawa kita untuk masuk dalam relasi, menikmati relasi seperti itu. Makanya kalau kalian lihat sejak di Taman Eden, dikatakan Tuhan bercakap-cakap dengan manusia ya. Tuhan berbicara dengan manusia. Tuhan menyatakan dirinya, firmannya kepada manusia. Karena itu, teman-teman, kalau kita sekarang bicara my calling, sebenarnya pertanyaannya bukan apa yang saya mau. Tapi kita harusnya bertanya apa yang Tuhan mau. Ya, itu lebih tepat. Kira-kira seperti itu perspektif dasarnya. Nah, karena Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan kita untuk berrelasi dengan kita, maka kalimat ini jadi menarik nih. Seorang bernama Nicky Gamble, menuliskan pria dan wanita, diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Ini generasi colokan katanya ya. Kalian tuh lebih takut kalau colokan mati gitu ya, atau wifi mati gitu ya. Kayaknya habislah dunia, kira-kira begitu ya. Nah, generasi ini sangat butuh power source, atau wifi begitu ya. Dan saya membayangkan waktu bikin gambar ini, seperti itulah. Manusia tuh begitu dia butuh Allah, tapi kalau dia terlepas dari Allah, ya itu. Selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Nah, jadi ini menjadi dasar kita membahas gimana tahu kehendak Tuhan, bagaimana tahu panggilan kita, kita harus mulai dari Tuhan punya rencana bagi kita, dan Tuhan rindu melibatkan kita dalam rencananya, dan dia menjalin relasi personal dengan kita. Nah, karena itu ini cara berpikir yang penting ya, nanti kita akan masuk ke beberapa ayat berikut. Saya ajak kita lihat dulu Masmur 3, 2, ayat 8 dan 9, Abang sudah tuliskan ayatnya di screen, jadi kalian tidak usah bolak-balik lihat Alkitab, nanti bisa lihat ayat 8 dan 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, aku hendak memberi nasehat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Nah, teman-teman ini adalah satu Masmur yang dituliskan oleh Daud yang menyatakan kesediaannya Tuhan untuk mengajar, menunjukkan. Jadi aku di sini adalah Tuhan ya, aku hendak mengajar, menunjukkan kepadamu, aku hendak memberi nasehat, dan seterusnya. Nah, hal kedua yang perlu kita clear up dalam pikiran kita, kalau tadi gitu ya, bukan kita yang punya cerita, Tuhan yang punya cerita ya. Nah, hal kedua yang perlu kita clear up dalam pikiran kita, coba lihat dua istilah ini. Abang sengaja milih dalam bahasa Inggris ya, finding God's will or knowing God's will. Nah, ini jadi menarik nih. Mana yang lebih tepat secara teologis kalau kalian lihat? Sebenarnya saya sih nggak masalah ya pakai kedua-duanya, tapi kadang-kadang begini, cara berpikirnya jangan sampai salah. Memang terjemahannya di dalam bahasa Indonesia, finding God's will jadinya mencari kehendak Allah. Knowing God's will, mengetahui kehendak Allah. Yang mana kira-kira yang lebih tepat ya? Finding, aduh kak, bang saya lagi cari kehendak Tuhan nih, apa sih yang Tuhan mau buat saya? Atau knowing God's will. Nah, teman-teman, penghayatan dua istilah ini ternyata bisa sangat-sangat berbeda. Karena seringkali kita berpikir begini ya, Tuhan itu lagi sembunyiin kehendaknya dari kita. Lalu kayaknya kita mesti baik-baikin Tuhan, kita mesti nyembah-nyembah Tuhan, kita harus lakukan perintahnya, jadi kayaknya kita kayak mesti nyogok Tuhan, ayolah Tuhan, kasih tau dong, apa dong, makin kita sogok, ayo dong, kita gangguin Tuhan dari bawah, ayo, ayo Tuhan. Lalu kemudian Tuhan kesel kali, udah, udah, nih, 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 gue kasih tau nih. Jadi, kesannya mencari itu karena Tuhan lagi nyembunyiin kehendaknya. Tuhan kayak bilang gini, lu mau tau, emang lu berani bayar berapa? Kira-kira gitu kali ya, kalau pakai bahasa sehari-hari. Jadi, seringkali kita merasa tuh kayak Tuhan apa sih Tuhan yang Tuhan mau, sampai akhirnya kita kayak begitu ketakutan, begitu merasa, yang sebenarnya kadang-kadang saya pikir, kita ini percaya Tuhan apa enggak ya? Kita bicara finding God's will, tetapi sebenarnya, di satu sisi, kita sedang merasa Tuhan lagi menyembunyikan. Tuhan lagi kurang baik nih sama kita. Kita mesti baik-baikin dia, barulah dia kasih tau. Kayak kita kalau mau minta uang jajan sama orang tua, uang ekstra gitu ya, kayak tiba-tiba jadi baik hari ini nyapu di rumah, beresin kamar, aduh bantu di dapur, padahal ada maunya. Tapi, kita merasa bahwa enggak akan dikasih kalau biasa aja gitu. Kita mesti nyari nih, mesti usaha. Nah, teman-teman, prinsip ini, ini yang abang bilang ya, kalaupun kalian pakai istilahnya mencari kehendak Tuhan, jangan sampai kita mencurigai Tuhan, merasa Tuhan kayak lagi nyembunyiin dari kita. Nah, jadi kita clear up dulu pikiran kita dengan dua istilah tadi. Bukan ceritamu, tapi ini ceritanya. Dia yang undang kita masuk ceritanya. Dia tidak sedang menyembunyikan kehendaknya. Tetapi, dia sudah menyatakan, makanya saya lebih setuju dengan istilah knowing God's will. Dalam buku MHB pun dipilih istilah mengetahui kehendak Allah. Bukan mencari. Kenapa? Ayatnya jelas. Lihat ayat ini. aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Tuhan willing, Tuhan mau kok. Aku hendak memberi nasihat kepadamu. Mataku tertuju kepadamu. Nah, jadi teman-teman, kita harus menghayati bahwa sebenarnya bagian perjalanan rohani kita bukanlah cari-cari kehendak Tuhan kayak Tuhan itu lagi main petak umpet sama kita. Tapi Tuhan itu feeling untuk memberitahukan kepada kita. Dimana bang? Oh, banyak. Ada hal-hal yang jelas yang Tuhan nyatakan sebagai kehendaknya dimana? Di Alkitab. Jadi jangan juga bilang apa kehendak Tuhan? Saya tuh banyak melayani siswa ya. Siswa ini suka lucu gitu. Apalagi kalau mau kuliah cari maksudnya mau persiapan kuliah kelas 12 gitu ya. Aduh Tuhan apa sih kehendakmu? Aku mesti masuk kuliah dimana? Jadi ada yang datang sama abang gitu ya. Bang, aku gak tau nih Tuhan mau apa sih dalam hidupku? Kayaknya Tuhan tuh gak jelas aduh Tuhan mau apa sih dalam hidupku. Terus kemudian saya bilang kamu mau tau kehendak Tuhan? Iya bang, aku gak tau Tuhan mau apa, aku masuk kemana. Terus saya tanya kamu rajin baca Alkitab gak? Ah itulah bang lagi kelas 12 ini oh sibuk banget bang gak sempet gitu ya. Kamu mau tau kehendak Tuhan tapi gak buka firmannya. Bagaimana tau kehendak Tuhan dengan Alkitab yang tertutup? Itu mimpi namanya. Kalau mau tau kehendak Tuhan udah banyak Alkitab memberitahukan kepada kita kehendaknya yang udah jelas. Oh banyak ayat yang udah jelas Tuhan menghendaki kita kudus, hidup kudus, Tuhan menghendaki kita hidup benar, Tuhan menghendaki kita jadi garam dan terang, Tuhan menghendaki kita mengasih sesama, itu gak usah dicari lagi. Aduh saya perlu mengetahui kehendaknya Tuhan gak saya harus mengasih orang tua saya gak itu gak usah digumulkan itu udah sangat sangat jelas. Ada gak yang tadi pagi bergumul Aduh hari ini aku napas gak ya napas gak ya enggak kan it's very automatic buat kita jadi teman-teman ada hal-hal yang sudah jelas Tuhan nyatakan nah karena itu menarik perhatikannya bagaimana seharusnya respon kita kita lanjut lagi ayat tadi kalau tadi kita lihat ayat 8-nya nah ayat 9 tiba-tiba kan kalimat tadi ya aku hendak menyatakan ayat 8-nya aku hendak menuntun kamu ayat 9 janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau teman-teman kenapa dibandingin sama kuda ya jadi ini banget ya kita dibandingin sama kuda bagal yang tidak berakal nah saya mau aja kita melihatnya begini bahwa sebenarnya dengan masmur ini menyatakan hal ini apa yang bisa kita pelajari dua hal pakai akalmu gunakan akal budi yang Tuhan berikan dan pentingnya ketaatan coba lihat tidak usah dikendalikan dengan tali les dan kekang jadi ini kan sampai mesti dikendalikan begitu rupa jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal jadi untuk mengetahui kehendak Tuhan ya pakai akal budi kita dan belajar untuk taat saya yakin Tuhan pun bekerja dalam hal-hal yang natural kadang-kadang kita pikir kalau kehendak Tuhan itu harus dinyatakan dengan apa kayak Gideon gunting bulu domba gitu ya kita suka berasa Tuhan mana dong Tuhan mau apa dalam hidupku apa callingku maunya begitu baca Alkitab langsung masuklah dalam K3 anak FKM masuk K3 supaya bisa keselamatan kerja gak ada kamu cari dimana ada K3 di Alkitab jadi saya kutip kalimat dari seorang hamba Tuhan dia bilang begini ya seorang ibu yang anaknya sakit tengah malam tidak butuh tanda dari langit tidak butuh ayat Alkitab untuk membawa anaknya ke dokter bener ya itu kan secara akal budi orang sakit yaudah bawa ke dokter kira-kira begitu lah ya jadi maksudnya kadang-kadang kita suka apa ya kita suka merohanikan segalanya Tuhan mau apa nyatakan kadang-kadang kita sampai cari-cari ayat betul kadang-kadang Tuhan kasih ayatnya tapi kadang-kadang juga sadar misalnya kamu butuh ayat gak buat daftar kuliah setelah SMA iya sih bang waktu itu Tuhan kasih ayat tapi kalaupun gak ada ayat kamu tetap kuliah gak itu kan sesuatu yang logis dari SD naik kelas ke SMP SMP naik kelas ke SMA jadi kadang-kadang dengan hal-hal yang sangat wajar pun Tuhan menuntun jadi ada hal-hal yang supranatural ada Tuhan bisa menuntun macam-macam tetapi juga dalam hal-hal yang sangat natural itu pun menyatakan kehendak Tuhan jadi misalnya kalau kalian perhatikan ya misalnya abang tulis disini akal budi yang Tuhan berikan jadi pertimbangan melihat situasi kondisi kapasitas diri minta nasihat pertimbangan orang lain kan pasti waktu kamu juga milih jurusan begini kan tanya terus lihat kemampuanmu waktu try out gile gue jauh banget nih maunya FK sih sekarang dapetnya FK yang bagian M gitu ya wah dapet juga FK yang M gitu gak apa-apa kadang-kadang kita mesti meyakini bahwa ada cara Tuhan menyiapkan kita dan memang melalui akal budi yang Tuhan berikan kita bisa mempertimbangkan nah ada hal-hal yang Tuhan pimpin rohani supranatural saya yakin ada tetapi tidak tidak jarang juga Tuhan menolong kita melalui situasi yang sangat logis kenapa ini penting karena waktu bicara what is my calling kadang-kadang jangan aneh-aneh juga gitu ya aduh what is my calling lalu mikirnya jauh aduh Tuhan saya butuh tanda dari langit untuk kerja atau tidak ya udah lulus nanti kerja lah gitu ya itu gak butuh tanda yang kamu butuh adalah ketatan bahwa kamu udah lulus ya cari kerja kira-kira begitu kali ya sehingga nanti yang kita gumulkan kita menggumulkan hal-hal yang jelas saya bukan berkata kita tidak bergumul untuk pekerjaan ke depan tetapi yang kamu gumulkan adalah hal yang jelas misalnya bergumul mau kerja dimana bidang apa tapi yang jadi jangan gumulkan kerja gak ya Tuhan pimpin aku kerja atau enggak ya itu mah gak usah digumulkan teman-teman akal budi situasi kondisi sudah menentukan menyatakan bahwa setelah kamu lulus ya itu logikanya manusia bekerja kira-kira seperti itu ya nah sehingga waktu bicara what is my calling saya banyak orang yang what is my calling maunya langsung buka alkitab ketahuan ketemu apa pekerjaannya jadi dia coba cat jesus dalam nama yesus begitu buka ha nelayan oh enggak enggak tutup lagi alkitabnya gitu ya kita kadang-kadang maunya what is my calling Tuhan langsung nyatakan kalau perlu langsung dari alkitab pakai pengalamanmu perjalanan rohanimu selama ini perjalanan perkuliahanmu itu menjadi cara Tuhan menolong kamu makin menemukan callingmu nah tapi dalam satu buku yang saya baca tentang calling sebenarnya ada hal yang menarik dikatakan begini kadang-kadang kalau kita bicara calling langsung selalu bicaranya mau jadi apa aduh aku mau jadi apa ya aku mau jadi apa ya nah buku itu hanya mengingatkan kita supaya tidak lupa waktu saudara dan saya bicara calling ingat kalau ada calling berarti ada yang memanggil jangan ngomong calling kalau kita gak tahu siapa yang manggil gitu ya waduh saya mau jadi apa saya mau jadi apa saya mau jadi apa banyak orang bicara istilah calling tapi gak punya relasi sama yang manggil kan lucu ya katanya dipanggil loh kalau memang kamu dipanggil nah siapa yang manggil karena itu kalimat ini jadi penting calling is not only about doing something but about being called to somebody kita dipanggil oleh Tuhan yang menciptakan kita kenapa? karena Tuhan tidak hanya menciptakan kita tanpa tujuan calling ini menyiratkan bahwa yang memanggil yang mencipta punya tujuan karena itu mari kita melihat tujuannya kita mengetahui tujuannya dalam hidup kita jadi waktu bicara calling itu bukan bicara kerja apa bukan hanya itu makanya prinsip pentingnya adalah miliki relasi dengan Tuhan itu prinsip penting dalam discerning your calling miliki relasi terus dengan dia Allah yang memanggilmu nah dalam relasimu dengan Tuhan tentu akal budi yang tadi Tuhan kasih dipakai paling tidak lihat ya kayak misalnya gini ini kan hal-hal yang sederhana ya kalau lapar ngapain masa mesti doa dulu Tuhan makan gak ya makan gak ya lapar ya makan sederhana nah dalam kehidupan seringkali karena abang banyak bimbing anak SMA ya coba yang mana duluan logikanya kadang-kadang gak nyambung apalagi anak SMA sekarang tuh kalian juga mungkin gitu waktu mas SMA ya mau jadi apa gak tahu jadi kadang-kadang bingung tuh waktu dulu waktu harus milih IPA IPS tuh itu bikin bingung orang tua bingung anaknya bingung terus orang tua udah IPA aja bisa kemana-mana gitu ya nah sehingga kalau IPA tuh bilang ya ada yang nanya sama saya Kak Alex aku IPA atau IPS ya lalu yang sekolah kok gue yang pusing gitu ya terus saya tanya sama dia kamu mau jadi apa nah itulah gak jelas ya kalau gak jelas ya bingung juga karena harusnya kalau kamu mengerti misalnya saya mau jadi dokter masuknya apa IPA dong masuknya kuliahnya jurusan apa ya FK dong jadi sebenarnya logikanya harusnya kamu tahu dulu ujungnya kan itu logika berpikirnya ya memang banyak kita juga gak tahu ujungnya sih kita juga gak punya cita-cita pokoknya masuk-masuk aja syukur keterima di PTN lah ya uang kuliahnya lebih murah gitu tapi kalau bicara-cara berpikir nah ini yang teman-teman mesti belajar mikirin juga mulai dari akhir start from the end Tuhan ini yang saya rindukan Tuhan saya pengen misalnya jadi orang yang bisa bekerja di di NGO ya kalau anak-anak FKM misalnya banyak di lembaga kemanusiaan maka dari situ kemudian dia bisa pilih mau ambil jurusan apa mungkin dia juga memilih bagaimana bidang bidang kesehatan seperti apa yang akan diambil begitu nah karena itu kita perlu melihat dengan jelas bagaimana menata semua ini dengan baik nah sekarang abang kasih beberapa cara pikir lagi ya saya banyak bicara cara pandang untuk memahami calling ini saya gak hanya kasih contoh saya mau bikin bicara cara pandangnya yang penting juga teman-teman pahami nah saya tidak melihat calling tidak sama menurut saya dengan job salah satu kesalahan yang saya rasa selama ini kita miliki adalah kita mengidentikkan calling equal job bagi saya calling tidak identik dengan job karena calling itu terlalu luas job itu hanyalah salah satu bagian untuk memenuhi calling abang ulang ya mungkin langsung aja deh pakai gambar biar lebih gampang ya kalau saya bilang ini calling itu himpunan semestanya job itu salah satu bagian di dalamnya nah teman-teman harus menghayati di Alkitab calling kita itu banyak contoh di Alkitab ada nggak calling untuk berkeluarga ada kan panggilan untuk hidup berkeluarga ada nggak panggilan untuk melayani sesama ada ada nggak panggilan untuk hidup kudus ada pertanyaannya saya begini ada nggak job yang kerjaannya menikah kan ada ada calling berkeluarga bagaimana calling berkeluarga kalau diidentikan dengan job ada nggak job yang kerjaannya adalah merit 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 memenuhi calling makanya kalau lihat gambarnya bagi saya begini nih saking besarnya calling Tuhan buat kita ada yang dicapai di dalam job ada yang dicapai di dalam keluarga ada yang bahkan dicapai di dalam hobi nggak semua hobi itu sama dengan job enggak bahkan kita pun nggak bisa tutup mata kadang-kadang kan sekarang begini iya nih kan pekerjaanku juga melayani Tuhan yaudah ya saya hanya memenuhi itu di pekerjaan Tuhan eh sorry di pekerjaan sekuler saya melihat tetap pelayanan di gereja pun atau di pelayanan di kampus misalnya ya itu juga cara Tuhan untuk memenuhi calling-nya nah gimana cara lihatnya nah abang mungkin menghayatinya begini ya kalau kita urutkan nanti jadinya begini nih jurusan ini karena buat anak SMA ya jurusan kuliah job tapi calling itu lebih luas job itu cuma salah satu saya kasih contoh abang punya temen dia itu waktu menggali callingnya nah jaman kami kuliah dulu tuh salah satu yang seringkali diajarkan adalah mencari calling kita coba gali callingmu nah dia menemukan tuh ya memang salah satunya adalah lihat kamu lagi kuliah apa itu kan juga salah satu bagian Tuhan membentuk kamu nah waktu itu ada temen dia kuliahnya dokter gigi kuliahnya dokter gigi tapi waktu dia menemukan wah dia juga seneng dengan anak-anak itu kan bagian yang dihayati juga terus dia seneng gambar lalu ternyata dia juga menemukan dia punya karunia untuk bagian musik misalnya nah kan tidak gimana cari job yang job yang kedokteran dia dokter gigi gimana menggabungkan ada gak job yang dokter gigi anak-anak bisa sih dokter gigi untuk anak-anak terus main musiknya ya bisa sih sambil sambil dia dia operasi gigi atau bersihin gigi sambil main musik gak mungkin kan jadi musiknya calling bermusik ternyata dia melayani di gereja itu dia penuhi dengan melayani di gereja gambar gambarnya dia bingung juga mau gambar gigi kan lucu juga ya dia penuhi itu gambar sebagai hobi jobnya tetap dokter gigi bisa nangkep ya tidak semua calling kita dipenuhi hanya dengan satu job gak gampang soalnya realitanya di lapangan bahwa banyak hal tidak semuanya berjalan seperti yang kita mau saya bimbing seorang anak SMA waktu itu lalu kemudian ini untuk konteks anak SMA juga waktu itu dia bilang Kak dia mau masuk jurusan gitar musik di sekolah musik ya entah ISI atau IKJ gitu ya dia pingin sekali sekolah musik karena dia juga punya bakat itu dia menemukan kayak callingnya itu nah biasalah anak SMA ngomong begitu sama orang tua nah orang tua di Indonesia kan beberapa tahun yang lalu ha pemusik mau makan apa nak jadi orang tuanya bilang enggak orang tua mintanya anak jadi dokter wah anak datang itu kak Alex gimana nih papa mama minta gue jadi dokter tapi aku senengnya musik kak saya bilang ya kita mesti disinilah kita berhikmat ya yuk kita bergumul bergumul sama-sama realitanya di Indonesia anak itu masih dibiayai orang tua kan jadi akhirnya aku bilang yaudah kamu gumulkan nah dalam pergumulannya akhirnya anak ini taat sama yang papa mamanya minta jadi dia tes FK dasar pinter ya lulus lulus dia itu makanya saya bilang dasar pinter ya jadi dia lulus FK dan memang dia punya kemampuan secara kemampuan dia bisa tapi memang passionnya memang bukan semuanya disitu dia juga tetap punya passion musik jadi akhirnya studinya kedokteran lalu musiknya itu dia pakai dimana ya dia pakainya sebagai hobi dan pelayanan di gereja nangkep ya jadi tidak bisa kita bilang calling itu hanya dipenuhi dengan satu hal entah itu job atau studi jadi dia tetap mengembangkan dia seneng banget gitar jadi tetap main gitar kadang-kadang dia upload lagu-lagunya lalu di pelayanan di gereja dia bahkan bikin training buat anak-anak main gitar di gereja jadi jobnya dia ya tetap tetap dia jobnya adalah sebagai atau sekarang sebagai dokter tetap nah jadi teman-teman bisa lihat ya tidak melulu job equal calling nah karena itu mungkin nasihat sederhananya begini sedapat mungkin carilah job yang paling menampung semua callingmu supaya jadi lebih maksimal ya tapi realitanya nah ini bicara realita gak ada job yang menampung semua callingmu khususnya calling keluarga job apa itu yang tugasnya kawin besarin anak gitu ya itu ya kamu mesti masuk dalam keluarga makanya saya harus katakan jangan cuma gila kerja nanti tetap harus kamu lihat Tuhan kasih kamu kemampuan yang mungkin bisa dikembangkan sebagai hobi Tuhan kasih kamu keluarga Tuhan kasih kamu gereja Jemaat Tuhan dimana kamu mungkin bisa mengembangkan callingmu yang lain nah ada lagi satu teman dia juga FKG kedokteran gigi terus dia menggali dia seneng melayani anak-anak kecil dan dia senengnya melayani anak kecil marginal jadi lebih spesifik lagi dia temuin kalau gue ketemu anak-anak marginal itu kayaknya hati gue terenyu banget gitu nah sementara dokter gigi dia bagiannya yang kecantikan gigi ortodontis yang datang ke sana orang-orang kaya agak susah tuh anak-anak marginal pasang kawat gigi jadi akhirnya apa yang dia lakukan dia memang butuh hidup butuh makan makanya dia tetap jadi dokter kecantikan gigi gitu ya kehindahan gigi tetapi hari Sabtu atau hari Minggu dia biasa ke bawah kolong jembatan dia punya pelayanan pribadi ke anak-anak marginal di bawah kolong jembatan kadang-kadang dia beli biskuit satu kaleng konggoan gitu ya dia datang dia main sama anak-anak dia buka dia ngobrol sama mereka dia keadaan periksa gigi mereka tetapi itu bagian yang tidak dipenuhi di dalam jobnya ya jadi jangan tertekan kalau nanti kamu akan melihat bahwa tidak semua hal yang Tuhan berikan hanya ditampung di job karena itu jangan gila kerja ingat itu ya ini kalau bicara disening your calling ada orang yang waktu dia kerja dia gila kerja seolah-olah hanya kerjaan itulah segala-galanya buat dia padahal bisa jadi callingmu untuk misalnya ngajarin anak-anak kalau kamu K3 K3 nanti di perusahaan kerjanya apalagi dia mungkin perusahaannya itu apa ya keselamatan kerja dan segala macam gak ada tapi kamu juga sadar kamu punya beban buat anak-anak mau dicapai dimana ya kamu mungkin ambil pelayanan sekolah minggu di gereja karena itu calling yang Tuhan kasih juga Tuhan asah dalam hidupmu jangan gila kerja seolah-olah hidupku calling my calling is my job saya pikir jangan seperti itu semoga ini jelas ya bagian yang terakhir yang abang ingin sampaikan bagaimana kira-kira kita bisa menemukan atau menggali calling kita jadi ada beberapa training yang biasa dilakukan salah satu training yang biasa bisa dilakukan adalah ini untuk menggali calling kita ini bukan menggali ini tadi ya bukan menggali job menggali calling kita mungkin kita perlu melihat tiga hal ini nah ini biasanya dilakukan dengan melakukan ada worksheetnya ya kalian coba isi gitu ya nanti habis isi tanya sama orang yang kenal kamu misalnya orang tua dosen temen ya tentu panggilan-panggilan kita orang-orang yang kenal kita itu yang berinteraksi sama kita jadi biasanya kita mesti isi sendiri dulu habis saya isi misalnya providential call aku lihatnya ini 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 terus kemudian mungkin kalau providential call ini sebenarnya karena kaitannya begini ya abang masuk yang pertama providential call adalah prinsip providentia jadi kalau mau melihat pimpinan Tuhan nah ini ini cara pandangnya dulu ya sebelum kalian pahami slide-nya kadang-kadang kita bicara apa sih callingku kita bicara itu waktu kita mau lulus kuliah mau kerja di mana sehingga seolah-olah calling kita hanya kita gumulkan 3 tahun kita kuliah atau 4 tahun kita kuliah apa callingku sementara pendapat atau pandangan providential call ini mau menyatakan bahwa sebenarnya Tuhan sudah menyatakan panggilannya bahkan di sepanjang hidupmu jangan membatasi hanya 3 tahun terakhir ini kayaknya Tuhan pimpin aku ke sini nah exercise ini untuk mengajak kita melihat dari kita kecil dari kita lahir sebenarnya makanya biasanya orang bikin timeline 0 sampai 5 tahun apa sih momen-momen berkesan atau bisa juga melihat pemeliharaan Allah dalam keluarga papaku pegawai negeri mama pegawai negeri abangku juga baru lulus pegawai negeri apa maksud Tuhan ya kok kami keluarga pegawai negeri nah itu itu kan namanya providential ya kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita dari kelahiran kita keluarga kita pendidikan kita ini pun juga providential termasuk kadang-kadang kita bilang iya nih aku kayaknya makin mantep aku FKM padahal waktu baru masuk juga marah-marah kayaknya Tuhan kenapa sih aku kan maunya FK FK yang bagian M tapi setelah dijalani 4 tahun makin sadar tapi kemudian bisa juga kamu jadi keinget pantes ya aku tuh dari kecil waktu SMP misalnya waktu SD aku tuh kuatnya di bidang ini nah itu providential call jadi kita rethinking kita pikir ulang kita coba menggambarkan kita coba menuliskan termasuk personality kita opportunities yang iya ya gak kebetulan gue pernah magang disitu ya nah itu semua adalah providential call saya waktu melakukan ini saya menemukan beberapa hal karena abang ini dulu IPA saya dulu IPA saya pengen banget masuk teknik dulu mimpi saya teknik ya nah saya anak bebas tes jalur undangan di jaman dulu namanya PMDK eh datang-datang waktu itu saya saya gak tau sebenernya ya saya anak komunikasi UI dan waktu itu saya gak tau apa itu jurusan komunikasi cuma karena disuruh pilih dan waktu itu kalau temen jadi kami berlima ya saya ranking 4 ya saya ranking 4 nah jadi yang mesti milih itu temen saya duluan ranking 1 pilih dulu ranking 2 ranking 3 jadi kita ikutin urutan nah saya tuh maunya teknik elektro atau teknik sipil nah ranking 1 pilih teknik elektro ranking 2 pilih teknik sipil waduh dan kalimatnya tidak boleh pilih yang sudah dipilih temen mati deh gitu ya ranking 3 temen baik saya saya bilang lu pilih deh dia pilih ilmu komputer UI ranking 4 Alex kamu pilih aduh saya masih bingung waktu itu karena saya waktu jaman SMA tuh miskin informasi taunya cuma sipil atau elektro akhirnya temen saya nomor 5 pilih dulu dia pilih teknik gas petrokimia UI ya itu anak teknik gas petrokimia jadi waktu disuruh milih ayo Alex kamu cepetan milih akhirnya saya bilang aduh saya capcis-cus aja gitu ya saya udah gak berharap UI lah karena gak ada tekniknya terus temen guru saya bilang ayo kamu udah daftar ayo pilih nah saya pilih aja tetet-tet saya lihat komunikasi ah ini udah ya saya ambil aja saya mikirnya itu belajar telekomunikasi satelit atau apa gitu ya ternyata ya komunikasi itu bidang sosial jadi temen-temen waktu saya jalanin itu bener-bener saya masih belum bisa lihat gitu ya awal-awal saya di UI aja orang bangga masuk UI masuk komunikasi UI yang katanya cukup tinggi passing grade-nya saya gak ngerasa bangga karena saya maunya teknik nah tapi setelah saya lewati itu nah waktu saya lakukan providential call saya lihat dari dulu saya jadi ingat kalimat kepala sekolah SMP saya dia bilang kamu anak sosial bapak udah bisa lihat kesosialan kamu lah kira-kira saya bilang dulu apaan sih sosial gak mau ah soalnya saya anak IPA begitu nah itu temen-temen kamu bisa rethinking lagi semua pengalamanmu lalu makin memantapkan callingmu ke depan jadi saya tetap seneng sama hal-hal IPA saya seneng banget tuh buku-buku pengetahuan planet-planet nah tapi sekarang saya kembangkan sebagai hobi ya bacaan sambilan lah ya jadi gak matikan juga pokoknya sekarang karena saya anak sosial saya matiin hobi-hobi saya itu enggak saya dulu seneng banget tuh bongkar-bongkar benda elektronik ya bongkar doang gak bisa masang ya hancur tapi itu cara Tuhan ternyata juga mengasah saya bahwa ya saya punya kemampuan itu tapi bukan sebagai job ya nah yang kedua ya lihat talentamu nah ini bisa lebih spesifik talenta gift yang Tuhan kasih dalam hal apa saja kamu memiliki kemampuan yang baik nanti kamu bisa lihat ya tanya sama temen kuliah dan segala macam nah kalau talenta itu kan lebih berkaitan dengan apa yang memang gift yang Tuhan kasih sama kita nah yang ketiga yang terakhir adalah hard call jadi bukan hanya kemampuan saya punya kemampuan bidang elektro gitu ya seneng bongkar-bongkar nyambung kabel tapi ternyata waktu lihat passion saya nggak se-passion itulah walaupun saya punya kemampuan nah passion itu bicara hard minat kesukaan dan itu bisa lihat beban kita kepedulian kita di dalam hal apa yang waktu kita lakukan itu kita berkobar-kobar begitu nah jadi kalau kalian bisa menemukan tiga hal ini kalian kombinasikan kalian bisa ketemu misalnya iya ya aku tuh berkobar-kobar banget kalau lihat anak kecil misalnya aku tuh kayak saya makin menemukan saya tuh berkobar-kobar tuh bukan ketemu orang tua Tuhan kasih beban saya untuk pelayanan orang muda jadi kalau ketemu kalian mahasiswa gitu saya lebih berkobar-kobar lah kira-kira begitu bukan berarti oh Bang Alex nggak bisa hot body opung-opung bisa saya bisa hot body opung-opung tapi my passion is not there it's not it's maybe only my talent but not my passion nah jadi waktu kita lihat semua ini nah itu yang akhirnya membuat kita bisa melihat ya ini my calling ini kumpulannya lalu kita lihat nanti jobnya nah jobnya itu yang kadang-kadang saya harus katakan tidak selamanya itu seirama dengan kuliah kita kita mesti terbuka lah kalau ternyata job kita nanti nggak sesuai dengan latar belakang kuliah kita bukannya Abang bilang tidak penting tapi realitanya kan khususnya kita konteks Indonesia nggak gampang cari kerja yang persis sama dengan kuliah kita atau ada yang pokoknya mesti sama-sama skripsiku astaga dek jangan terlalu jangan saya tidak menutup kemungkinan Tuhan bisa bukakan itu tapi kita pun terbuka untuk melihat beberapa kesempatan makanya kalian yang berikutnya buka matamu untuk lihat kebutuhan dunia juga tentu ada hal-hal yang pasti Tuhan bisa bukakan juga banyak hal waktu kamu kerja kamu tetap butuh training kamu bilang di kampus sudah belajar K3 nanti waktu masuk ke perusahaan disuruh training lagi kamu ikut training K3 dibayarin dan segala macem jadi itu semua membuat kita menyadari gitu waktu calling kita berjumpa dengan kebutuhan dunia nah sebenarnya itu titik panggilan Allah Abang ulangi ya waktu calling kalian yang kalian penuhi dalam semua hal termasuk job keluarga pelayanan bertemu dengan kebutuhan dunia sebenarnya itulah titik kamu menjadi berkat dalam panggilan Allah jadi kalian mesti baca-baca tuh Indonesia butuh apa aja khususnya yang berkaitan dengan bidang FKM apa yang kita butuhkan dengan begitu banyaknya industri yang berkembang mungkin keselamatan kerja nah kamu lihat kebutuhan kamu lihat calling mu kamu tepat gak jangan-jangan kamu bukan orang yang bisa kerja di lapangan itu kan kamu mesti kenal dirimu your talent beberapa teman ada saya punya teman baik juga dia insinyur atau sarjana teknik tapi kemudian dia kena lupus seorang perempuan jadi akhirnya sudah tuh menutup semua kesempatan pekerjaan di bawah sinar mata hari langsung jadi walaupun dia punya ilmunya punya ijasahnya tapi dia punya kondisi kesehatan yang akhirnya membuat dia harus kerja di ruangan gak mungkin kayak sarjana teknik lain di bawah matahari jadi itu semua teman-teman mesti peka lihat pimpinan Tuhan dan job itu bagi saya akhirnya bisa berubah-ubah job bisa berubah dong tapi calling itu yang sebenarnya jadi bisa jadi kamu dalam masa ini kamu kerja jobmu untuk memenuhi calling tertentu yang lain jadi hobi tapi saya ketemu loh beberapa temen pensiun karena kan di Indonesia usia 55 PNS pensiun begitu dia pensiun jadi PNS sekarang dia lagi sekolah jadi pendeta gimana tuh kalau kamu bilang job itu seumur hidup makanya kalau orang bilang calling equal job begitu dia ganti job berarti ganti calling dong enggak bukan ganti calling callingnya terlalu besar hanya untuk ditampung di satu job jadi kalau papa mamamu nanti satu waktu pensiun ya tiba-tiba mau berkebun kadang-kadang pulang kampung mau bertani ya udah masa dari direktur ini sekarang jadi petani kesannya kayak orang kalau ganti job itu dosa turunan oh dosa besar itu enggak kita harus bisa melihat betapa indahnya Tuhan memberikan calling yang luas dan kemudian job bisa berganti sesuai dengan pimpinan Tuhan bagi orang pada waktu itu oke jadi kesimpulannya kenal Allah kenal dirimu kenal juga kebutuhan dunia disitulah kita akan bisa melihat apa yang Tuhan rancangkan nah ini pergumulan seumur hidup kenapa saya bilang pergumulan seumur hidup karena bagi saya job masih bisa berganti saya ketemu beberapa orang sudah pensiun pun sekarang lagi mikir aku lagi pengen usaha ini wah aku lagi pengen jadi hamba Tuhan aku lagi pengen kayaknya mulai ada yang mau urus panti jompo jadi saya kadang-kadang mikir wow iya ya job itu tidak statis job itu dinamis karena sedang memenuhi panggilan Allah yang sangat luas bahkan saya menemukan beberapa orang semakin tua dia malah makin ketemu lagi calling baru iya ya ternyata selama ini Tuhan kasih ini aku kurang kembangkan nah disitu jadi hal yang menarik selamat bergumul teman-teman nikmati kedekatan dengan Tuhan karena itu kunci kamu kenal panggilanmu karena kamu tahu siapa yang memanggilmu amin mari berdoa Tuhan terima kasih untuk kesempatan belajar bersama mengenal apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kami ampuni kami yang seringkali membatasi Tuhan bahkan mungkin mencurigai Tuhan merasa Tuhan haus pujian haus disanjung-sanjung sebelum engkau menyatakan kehendakmu ampuni kami yang seringkali merasa ini kisah kami ini hidup kami ini rencana kami tapi biarlah setelah kami mengerti semua ini kami belajar berserah kepada Tuhan menyerahkan seluruh proposal hidup kami bukan sesuai dengan yang kami mau tapi seturut dengan yang Tuhan mau tolong kami makin mengenal diri kami mengenal kondisi kami kemampuan kami passion kami dan juga melihat kebutuhan dunia sehingga dimanapun nanti Tuhan tempatkan kami kami bisa bekerja hadir bukan sekadar memenuhi calling kami tetapi lebih lagi untuk melihat rencana Allah digenapi melalui kehidupan kami bagi dunia ini kami bersyukur berterima kasih dalam nama Yesus kami berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati